Hai, saya perwakilan dari IT Club atau biasa disebut juga Cyber Six Nah, disini saya mau memperkenalkan eskul kami dimulai dari pelatihnya, Kak Dewa Kak Dewa mulai melatih Cyber Six dari tahun 2019 Selanjutnya, ada Badan Pengurus Harian atau disingkat BPH Nah, di foto ini ada ketua eskulnya namanya Adam Musyafa Kalau yang di foto ini, sekretarisnya namanya Kurotu Aini Syafak Terakhir, yang biasa ngitungin duit nih bendaharanya, Ratri Aviva Prita Zila Yang di foto-foto ini adalah anggota Cyber Six Angkatan Magnifico dan Ekspluso Nah, kalian pasti penasaran kegiatan kita di Cyber Six ngapain aja sih? Kalau eskul IT cuma koding-kodingan doang ya Mana ada? Jadi guys, di Cyber Six kita bakal belajar desain, programming, coding, logika, dan matematika dasar Kalau kamu punya pertanyaan soal software, komputer, dan lain-lain kamu juga bisa tanya-tanya sama pelatih, kakel, atau temen-temen kamu disini BTW, di Cyber Six kita gak cuma belajar aja loh Ada acara ngumpul-ngumpul, book bar Terus, kali-sekali, kita bakal main games atau quizzes buat review materi dan pokoknya suruh-suruhan deh Review materi juga diadain buat ngetes kemampuan kita atau seleksi buat lomba yang bakal diikutin Eh, tapi, dibawah santai aja ya Ini review materi, kalau nilainya jelek, gak bakal ada remet kok Oh iya, kalau ngomong-ngomong soal lomba nih ya Cyber Six juga sering ikut lomba loh Jadi nih guys, kita pernah ikut lomba bisnis plan yang diadain dari manifest ITS dan berhasil masuk sampai seni final Nah, kita juga pernah nih lomba logika dan poster dari side up yang diadain Universitas Pertamina dan alhamdulillahnya kita bisa sampai ke juara 1 dan juara 3 Yang terakhir, kita pernah nih lomba logika dan programming dari ILPC Ubaya dan berhasil masuk sampai seni final juga nih guys Kita juga pernah nih ikut PSN dari PB, Bionics, dan masih banyak lagi Kita juga bakal ikut OSK Informatika yang diselenggarakan setiap tahunnya Nah, ini nih salah satu proyek Cyber Six bareng MPK OSIS buat HEXA Tahun lalu, kami bikin website untuk pemilihan ketua dan wakil OSIS HEXA Jadi, pemilosnya diadakan online di lab komputer HEXA Selain lebih mudah, hasil yang diberikan juga lebih akurat loh Dan, lu berjurdil pastinya Nah, banyak banget dan asik-asik kan kegiatan IT Club Jadi, X School IT itu isinya gak cuma ngehack atau koding-kodingan doang ya Masih gak tertarik? Coba deh, kalian buka pikiran kalian Lihat deh, apa yang lain kalian pegang Handphone, teknologi kan? Di jaman yang udah serba maju ini, teknologi udah jadi kebutuhan baik kita Apalagi dengan di rumah aja Yang mengharuskan kita melakukan semua serba online Kalian perlu loh meningkatkan ilmu kalian tentang teknologi Jadi, kalian yang pinter-pinter menggunakan teknologi Bukan teknologi yang memperbudak kalian Gak perlu suka atau jago ngutang-ngutang komputer kok Kalian cukup punya niat aja deh Kita juga bakal belajar dari awal sama-sama Kalau gak paham, bisa tanya-tanya aja kan Kalian pasti tau kan, si Anonymous yang sempet viral kemarin-kemarin Karena ngehack data pemerintah Amerika Serikat Dan menyatakan perang pada presidennya Donald Trump Tau gak sih, mereka juga bisa ngehack live di TV, radio Bahkan ngapus data perusahaan besar Hanya untuk memperbaiki pemerintahan yang belum sempurna Kan horror aja, misalnya data kalian ke-hack Kayak kejadian bocornya data Zoom kemarin Atau komputer kalian error Terus, kalian takut mau bilang bapak Karena nanti diomelin Jadi, buat memahami bener-bener soal cara kerjanya teknologi Ini bakal bantu banget deh Di kehidupan sehari-hari kita nanti Lagian, banyak banget loh hal menarik Yang bisa kalian nikmatin dari teknologi dan internet Selain nonton Youtube kayak sekarang ini Hehehe, eh terus nih ya Tim IT kita juga suka ada proyek rahasia loh bareng sekolah Wah, apaan tuh? Penasaran kan? Kalau kalian penasaran nih soal iSchool kita Tapi belum yakin mau daftar Kalian bisa hubungin kontak person ini nih Tapi, kalau kalian udah yakin Mau langsung daftar Cek aja ya, formulir di bio Instagram kita Add cyber underscore six Sampai jumpa di video selanjutnya